eh 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 pergi pergi anak kos putri itu dilaraga kos putri aduh indah deh indah salim salim bangun kau weh udah siap ini bangun kau pondok kita drama radio persembahan rri yogyakarta bekerjasama dengan kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia mengisahkan problematika dan romantika anak kos dari berbagai daerah episode kali ini berjudul pingin untung malah buntung aduh yu eh salim namang gak keliatan kamu lah iya yu sedang banyak tugas di kampus dagangan masih gayeng kan udah lagi sepi yu oh dagang ya gitu kadang rame kadang sepi mau makan apa ini lu datang sini ya jelas makan pecel telur sama es teh yu yu bungkus aja pecel telur es teh sepuluh ribu nah makasih eh iya bisa bungkus si es jeruk sama mie goreng yu untuk siapa apa lo yang untuk bestiku sepuluh laung kamu itu gonta ganti pacar indah yu hehehe ponakanya pak joko itu yah masih PDKT oh ini es jeruk sama mie jadi semua seratus sembilan puluh ribu lho 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 kok seratus sembilan puluh ribu lah pon kamu sebelumnya seratus tujuh puluh oh oke oke catat dulu aja ya yu hah tak pikir kamu berani nraktir bestimu itu kamu punya uang hah ternyata masih ngebontok lah tenang yu menik nanti kalo batu akikku inilah kejual lah aku beresi semua hutangku hah janji-janji terus makanya lem daripada ngutang lebih baik hidup seadanya nerimo gak usah punya keinginan neko-neko orang itu harus bisa menahan diri gitu lho lem salem aduh mana nih salem wah udah pergi toh hah dasar pelut ya begitulah bu cucu ee saya mohon bu cucu mau menolong saya untuk ngasih tau salim ya supaya tidak setiap waktu main ke kos putri adih itu sering godain indah ponakan saya cik oh jadi sekarang pak joko ini ada keponakannya tau siapa tadi namanya indah hehehe anaknya kakak saya hmm ini apa yang diboncengin kemarin sore itu ya pak joko hehehe iya iya justru itu bu saya minta tolong bu cucu untuk ngasih tau salim hmm supaya jangan ngodain indah terus hmm lah dia itu masih luku je eh maaf ya pak joko ya maaf lu ini sebenarnya pak joko itu kan bisa menegur langsung ke salim ya toh tapi masih bandel orangnya utamanya kalau saya gak ada pasti dia ada di kos putri alesannya ada saja nawarin batik lah batu akek lah jamu-jamu lah wajan oh kalau begitu baiklah demi pak joko akan saya coba hehehe terima kasih banyak loh bu cucu iya ternyata benar feeling saya bu cucu ini orangnya bijaksana hehehe hidup ini untuk apa tau pak joko bagi saya memberi manfaat bagi orang lain itu yang terpenting iya benar bu cucu eh anu maaf lagi nih bu cucu kenapa kos saya itu kan tergolong baru tau ya hmm nah saya belum punya banyak pengalaman menghadapi anak kos eh ini saya mau tanya gimana hmm ada gak anak kos yang suka nunggak bayar wah hampir semua yang kos di sini tuh sering nunggak bayar wah gitu ya iya terus 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 apa sih kak bu cucu ya gak apa-apa lah pak kita itu harus paham dengan kesulitan mereka seperti penjendengan bilang tadi loh ibu kos itu seperti orang tua jadi harus ada empati sabar ketika ada anak kos menemui kesulitan ya toh oh iya iya wah bu cucu baik sekali hehehe hebat eh 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 apa itu ya jangan-jangan anak-anak pada nguping oh anu ya wis baiklah bu cucu saya permisi hehehe terima kasih banyak bantuannya hehehe eh mohon maaf sudah ngerepot hehehe hehehe gak papa gak papa pak joko hidup bertetangga itu harus saling membantu hehehe hehehe begitu iya iya hmm jadi yang diboncahin kemarin itu ternyata kebonakannya hehehe 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 yang sedang menjatuh cinta bangit terus Shh, eh, jangan sampai Bu Jucu tahu ya, ini bisa celaka aku. Sar, bantu aku dong, deketi indah ya, utamanya ngambil hati omnya itu. Pak Joko itu mesti kalem, tapi dia itu tegas loh. Lah, makanya bantu aku meluluhkan hatinya begitu. Aku dengar-dengar, keluarga Pak Joko itu masih ketat tradisi Jawa. Maksud loh? Misalnya, cari jodoh, itu menimbang, apa tuh, bibit, bebet, bobot. Tadadada, yaudah apa-apa, namanya cari pasangan hidup ya harus menimbang banyak hal Masalahnya, keluarga Indah mau ga terima menantu lain suku? Dia kan Jawa Solo, kaum Madura, adat kebiasan kan beda Nah, hari gini kok masih menyoal perbedaan suku? Semua suku itu sama baiknya, apa lagi jinta? Itu tanpa sekat apapun Setuju sih Berbeda itu malah asik sebenarnya Kayak Tulangku Istrinya orang Sunda Rumah tangganya asik-asik aja Nah Jangankan lain suku se-Indonesia Lah di era globalisasi sekarang ini Dimana dunia itu serasa begitu dekat Memungkinkan orang ketemu jodoh Dengan orang dari berbagai negara Nah iya kan Tul Eh iya iya Ini kampusku itu kan mau desnatalis Nah aku itu kan ngadain pameran Sama pentas seni dari berbagai daerah Dari berbagai kampus juga Nah kira-kira kau bisa bantu kan Nanti teman-teman lain aku minta tolong juga lah ya Sip Ini kesempatan Acak indah ikut acara itu ya Dia pintu nari loh Apa itu yang namanya Tari Biong-gambiong itu Lah kau Kau mau tampil apa? Gampang lah Aku bisa kerahkan komunitas Jawa Timuran Bisa reok Bisa taring remo Bisa ngidong Wah pokoknya asik Wah oke kali tuh Boleh tuh Wah oke oke lah Tapi maaf ya Sar Ada biaya sewa kostum gak sih? Ada sih Cuma kontribusi Dikit banget Ya buang dulu dong Hah? Ada-ada aja kau nih Mana ada uangku? Nah seratus ribu saja Masa gak punya Yaudah oke lah nih Tapi betul ya Kau siapkan atraksinya Oke? Wah Beyes Tinggal ngerain aja Semua langsung siap Salim gitu loh Soalnya Nanti ada tamu dari luar negeri juga Jadi Kami akan menunjukkan kebinekaan Salim Beragam itu indah gitu Salim Aduh Salim Yuman nih Nagih hutang ini Sar Sar Tolong Sar Bilang aku Ke kampus gitu ya Ke kampus apa ke kamar? Shhh Tutup pintunya Tutup Eh Yuman nih Nyari salim Iya Ini Aku nemu ini di warung Apa ini? Sepertinya punya salim loh Oh itu flash disk Benda kecil tapi penting itu yu Salim kuliah poh? Gak tau ya yu Belum ketemu aku pula Oh Ya sudah Suruh salim ambil sendiri barang ini Di warung Gitu ya Oh Oke yuman nih Siap Eh Sar Bin Sar Kamu itu gimana sih? Kenapa flash disknya tidak kamu minta saja? Ah Tak enak lah Orang dia gak ngasih ke aku Aduh Aduh Gimana ini skripsiku Flash disk ditahan yuman nih Terpaksa bayar rutan ini Aduh 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 Aku tunjukkan Bahwa salim itu Penolong dan termahat Nah Ada apa Pak Joko? Kok Itu sepeda motornya dituntun? Weh Mas salim Anu Anu mas Montor ini tiba-tiba mati Malum Montor tua Ini Anu eh Sedang nyari bengkel Kok gak ada ya? Ah Sini Pak Saya bantu tunjuk beda motornya Wah Nanti capek loh mas Mana panas lagi Gak apa-apa Pak Dah biasa Masih muda Masa takut sama panas Oh Wah Yang makasih Monggo Monggo Sudah jauh begini Kok udah ada Bengkel sama sekali Aku adalah Banget aku ini Panas Panas Jalan lancak lagi Eh Mas salim Capek ya mas? Oh Enggak Pak Masa cuma nonton Cepeda motor saja Capek Dah ada Capek Waduh Kok Gak Nemu Bengkel ya? Ini tadi mati Mendadak begitu? Iya eh mas Coba Dibuka Tangginya Wala Bensinnya habis gitu loh Pak Wah Iya toh Wah Duh Kalau gitu beli bensin aja mas salim Eh Anu ya mas Tapi maaf Saya kok lupa Enggak bawa dompet ya? Oh Oh Tenang saja Pak Saya ada ini Ah Mesti Wah Mepet Sama calon papan Harus rohian Pak Joko Salim Salim Loh Tidak sama Luno Eh Begini loh mas salim Tadi itu begitu monton mati Saya telpon mas Luno Untuk Ngantar indah ke kampus Nah yuk takut telat tau mas Waduh Abu Aku yang tombol tenaga ini Tombol duit Eh Mana Luno yang menuai duriannya Nah Acah langkah ini aku Nah Gitu loh Lunas ya utangmu lem Yaa Lah flashdisknya saya mana Nih Flashdismu Besok kalau pergi tuh jangan diam-diam Kayak dompet aja Loh 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 Ini bukan flashdisk saya yuk Lah Terus milik Sopo Itu aku temukan setelah kamu pergi kemarin Buah bu Tiwas bayar utang Ternyata bukan flashdiskku Eh sebentar Jangan-jangan ini milik Mbak Indah Aku tuh lupa Setelah kamu pergi itu Mbak Indah ke warung beli minyak kayu putih Nah Haha Ya yaudah Biar aku saja yang kasihkan yuk Hmm Mau modus ya Clone Won Permisi yuk menik Eh Maaf Apa ada flashdisk terjatuh ya kemarin Oh Ini flashdisknya pak Saya yang nemu kemarin Baru mau saya antar ke sana Milede Indah ya Hahaha Ija Ini punya indah nih Makasih loh Mas Alim Hmm Apa Pak Joko Apa Boleh Saya Nganu Yuk menik Permisi ya Yuk menik Matur Loh 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 Bagaimana toh Baru mau ngomong Meladi tinggal pergi Huh Kapal ini aku dapat untung Oh Bentung Terus ini Pondok Kita Drama Radio Persembahan RRI Yogyakarta Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Naskah Karya Aditi Pratiwi Para pelaku Afrisal Jordan Titi Agus Pramana Dan Dalijo Angkring Teknik dan montase Titi Renggani Narator Agata Erna Sutradara Mataya Proborini Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 Terima kasih.